Intro Saya ini review ponseling 20 Juli 2020 per jam 11 lewat 25 menit Waktu di sebagian barat high 1.2570 dan low 1.2516 Dan running price kini bertahan di 1.2522 Oke ya, waspadai penembusan adalah 61.8% Fibonacci Retestment kita di 1.2516 Kembali dengan faktor tekanan teman-teman Setelah sebelumnya dia sempat memberikan harapan untuk menjadi bullish reversal Dikarenakan potensi mendekati arah resisten Tapi ternyata dia tidak berhasil Dan hari ini kurang lebih kita akan mengawasi tentang perkembangan lebih lanjut dari Brexit Talk Yang akan berlanjut di London Tentunya masih cukup krusial dan banyaknya pihak yang masih mengatakan tidak akan menemukan progres apapun Tapi kurang lebih untuk malam ini Saya rasa dengan statement dari Tenreiro Kemungkinan potensinya membahas tentang potential negative rates ataupun kebijakan BOE berikutnya So, tekanan akan diimbangi dengan statement yang cukup positif Kalau misalkan kita bicara tentang data ekonomi Sehingga kemungkinan potensinya Kalau misalkan Anda lihat disini Ini masih cukup wajar Dengan area support terdekat 1.256 adalah penentu Lalu kemudian area support berikutnya Kebetulan berimpitan antara historical price Dengan area support dari triangle kita Yaitu berada di kisaran 1.2440 ataupun 1.2446 Lalu kemudian arah resisten kita Ini berada di kisaran 1.2636 Dengan area tersebut saya rasa cukup wajar Kalau misalkan ini bisa berhasil memberikan dukungan positif Terutama kita akan melihat potensinya mungkin saja kalau ada kesepakatan di Eropa Dengan Eurosummitnya Maka kemungkinan potensi pound selling bisa saja terangkat Atau terbantu terangkat tepatnya Karena sebetulnya tidak memiliki concern yang cukup erat Di dalam Euro recovery kali ini Kemungkinan potensi daily chart masih tetap dalam tekanan Tapi dalam zona yang channel sideway menurut saya Jadi kita akan melihat area 1.2440 sampai area 1.2636 Itu dalam beberapa hari menatang Atau bahkan mungkin saja tinggal menunggu waktu Salah satu area support ataupun resisten ini dipecah atau ditembus Lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik H4nya Ternyata area trendline kita sudah ditembus Saya tambahkan kurang lebih area resistennya Seperti demikian Berarti kita mendapati area ini cukup kuat Untuk sebagai area resisten Sehingga kemungkinan potensinya penurunan pun sedikit terhambat di area historical plus merah Dan kalaupun ada pullback Saya rasa yang sangat wajar adalah 1.2557 Sehingga pullback kurang lebih silahkan lakukan sell on pullback di 1.2547 Ataupun 1.2556 Dengan target pertama kurang lebih di area 1.2496 Dan target kedua kurang lebih di area 1.2446 Stop loss silahkan gunakan di area 1.2606 Selalu gunakan stop loss dan risk management Sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk agro dana Ternyata view euro USD 20 Juli 2020 per jam 11 lewat 28 menit Waktu sebagian barat high 1.1443 dan low 1.1410 Aling price kini bertahan di 1.1423 Bullish candle yang terbentuk di hari Jumat Membentuk bullish engulfing Sehingga membuka potensi untuk hari ini Akan terjadi bullish kembali Anda lihat disini Area 1.1420 sudah berada atau ditembus Dan area pembukaan hari ini sudah berada di atas area tersebut Kita akan menantikan apakah kali ini bisa berhasil menutup candlestick Dengan area di atas 1.1420 Kalau ya berarti kita besok tidak akan menggunakan Fibuna cerita seman tersebut So, kalau misalkan seperti demikian Potensi dari cup and handle Nampaknya sudah mulai mendekati kenyataan Dan akan kita lanjutkan dengan potensi bullish Karena kemungkinan potensi bagian handle pun sudah ditembus Termasuk juga dalam potensi dalam triangle Dan kalau Anda lihat dari potensi tersebut Nampaknya area yang paling dekat Yang paling bisa dijangkau adalah area tertinggi 1.1494 Saya rasa dengan area high 1.1443 bukan mustahil Itu semua bisa tercapai dalam waktu hari ini Terutama kalau kita bicara tentang Euro Summit Yang akan diputuskan di hari ini Kemungkinan potensi sudah mulai mengerucut Dan frugal for atau negara yang berkeberatan Berseberangan pandangan Atau konservatif view Kemungkinan sudah mulai melunak Dan dengan agenda Kemungkinan kita tinggal menantikan Kesepakatan komposisi Baik itu dana hibah versus dana pinjaman yang akan digelontorkan Dengan total euro recovery fund Kurang lebih di area 750 bilion euro Di grafik H4 kurang lebih seperti demikian Area uptrend channel Kembali menjaga kita dari potensi penurunan Lalu kemudian kali ini Kalau Anda lihat potensi pergerakan sangat cantik Ini yang kemarin kita sempat lihat Area coklat ternyata tertahan Dia bersempat di area coklat Dan antara area coklat ataupun ungu ya Lalu kemudian di rebound Dan rebound pun masih tertahan di dalam koridor Atau uptrend channel kita Nah kali ini kalau kita lihat Saya dibantu dengan area garis tipis Seperti demikian Berarti saya memiliki dua agenda Ini adalah area support pertama kita Yang juga berdekatan dengan Support di area historical plus Di area coklat Jadi ada area 1.1380 Ataupun 1.1395 setidaknya Lalu kemudian area support keduanya kita Kurang lebih di kisaran area ungu Itu di 1.1360 Dan terakhir area support dari uptrend channel Yaitu 1.1336 So itu area yang cukup berdekatan Tapi saya rasa cukup layak Dan tidak terlampau banyak bergerak Hanya 23 poin saja untuk kali ini Sehingga kamu kena potensinya bisa saja menantikan malam nanti Karena keputusan akan dilihat di jam 9 malam Kurang lebih dengan agenda tersebut Saya rasa penurunan adalah kesempatan untuk melakukan buy Dengan area kurang lebih Silahkan melakukan buy on deep Di kisaran 1.1388 Ataupun 1.1395 Atau mungkin 1.1400 Dengan target pertama adalah 1.1465 Dan target kedua kurang lebih extend sampai 1.1538 Dan stop loss kurang lebih di area 1.1328 Selalu gunakan stop loss dan risk management Sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana Terima kasih telah menonton!